Dalam video yang lain, sudah saya jelaskan secara singkat hubungan antara ego, harga diri, dan sikap sombong. Kali ini saya mau bincang sedikit lagi tentang orang sombong atau kesombongan. Sombong berarti melebih-lebihkan nilai diri atau pentingnya diri dengan cara yang agak berlebihan pula. Orang sombong itu sebenarnya adalah orang yang egonya lapar. Ego yang lapar adalah ego yang jahat. Dia bisa sangat negatif dan destruktif, memusuhi dan menghancurkan apa saja yang dianggap mengancam. Bahkan juga bisa menghancurkan diri sendiri. Ego yang lapar adalah ego yang kekurangan penghargaan, kekurangan nilai. Orang merasa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak berguna. Ego itu perlu makan. Makanannya apa? Makanannya adalah persetujuan dari orang lain. Pengakuan atau persetujuan bisa berupa pujian, ucapan terima kasih, sikap hormat, ketaatan, kebersamaan, curhat, dan banyak hal lagi. Ibarat perut yang lapar, ego yang lapar, membuat orang terlalu banyak membosatkan perhatian pada diri sendiri. Cara efektif untuk menaklukkan kesombongan adalah dengan memberi makan ego orang. Ini akan membuat dia menyukai dirinya sendiri, dan setelah itu tentu saja dia akan menyukai orang lain. Menjadi percaya diri dan ramah terhadap orang lain. Kerugian dari sikap sombong adalah tertutupnya jalan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Makin sombong seseorang, makin banyak orang yang menutup diri terhadap orang itu. Lihat saja.